Selamat pagi, Bapak-Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah join ke webinar kita hari ini. Hari ini Betek Digiantika kembali lagi dengan webinar series, di mana kita kali ini membawa webinar vertical series, di mana kita akan fokus membahas solusi apa saja yang bisa kita tawarkan ke industri pendidikan. Dengan tema kita, how you're teaching, how you're teaching facility outperform others. Sebelumnya, kita... Mengenai webinar ini, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa di kolom Western and Aswar, pertanyaan yang ada di webinar, kita bisa kampung dan kita jawab di sesi GNA yang nanti akan datang ke akhir. dan mohon dibantu untuk mengisi polling dari webinar. Dan untuk GNA, nanti di akhir sesi, untuk tiga pertanyaan terbaik, kita akan sediakan e-voucher untuk peserta yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi, kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, untuk langsung diketik di kolom Q&A. Oke, mungkin untuk... Ya, sebelumnya, perkenalkan untuk webinar hari ini, saya dengan Wely sebagai produk manajer Aten di Gigantica. Dan saya akan ditemenin darangan rekan saya, Pak Asep. Dan ada dua panelis juga, langsung dari Taiwan, dengan Pak Dimas dan Pak Jeki. Halo, Dimas, Jeki. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Oke. Jadi, kita akan mulai untuk webinar hari ini, dengan tema, How you're teaching facility of perform others. Oke. Nah, jadi, nanti di sini kita akan lebih banyak membahas solusi-solusi apa saja yang bisa kita tawarkan atau kita profit untuk industri pendidikan kita. Oke, yang pertama... Oke, yang pertama, kita mulai dengan beberapa produk introduction yang akan sebagai produk baru dari Aten yang bisa digunakan sebagai solusi, salah satu solusi yang akan ditawarkan. Nah, yang pertama ini VK330. Apa sih VK330? Nah, mungkin selama ini Bapak-Ibu sudah tahu di Aten ada control system. di mana e-control system untuk berinteraksi dengan peralatan seperti lampu, proyektor, atau dengan produk Aten seperti VM3200 atau CM1284 untuk mengontrol view atau profile dari peralatan Aten tersebut. Nah, untuk fiturnya sendiri, di VK330 itu dia ukurannya 10.1 touch panel dengan support POA. Dan dia tabletop dengan VESA mounting. Jadi, di tablet ini sudah diinstal dengan aplikasi Aten control system app. Jadi, khusus untuk mengontrol peralatan yang disupport oleh Aten. Nah, selanjutnya, bagaimana VK330 ini? Not simple ya. Jadi, di sini kita tinggal connect dengan POA switch atau Ethernet switch. Kemudian, melakukan konfigurator di software VK6000 ini. dan kemudian di download di VK2100 ini. Nah, untuk nantinya di demo, kita akan tunjukkan sedikit mengenai VK330 dan VK2100. Nah, ini dia juga ada tombol function button di sini untuk setting IP dan setting time zone ya. Seperti tablet kita saja. Nah, ini koneksi konektivitas diagram simpelnya. Seperti ini yang tadi kita jelaskan. VK330 dikoneksikan dengan Ethernet switch. Kemudian, dengan VK control box, di mana VK control box mempunyai port IR, untuk koneksi ke lampu, kamera, projector, atau ke matrix untuk videonya ya. nah, ini kembali yang tadi. Jadi, untuk VK330 ini sudah diintegrasikan dengan ATTEN control system app, yang memang khusus integrasi dengan ATTEN control system. yang kedua, VK330 ini dilengkapi dengan wall mount kit dan tabletop kit. Jadi, mungkin bisa dipayangkan gitu di ruang meeting atau di ruang kelas. cukup ada satu alat ini bisa kontrol untuk tipe inputnya, profil yang akan ditampilkan. Nah, ini yang ketiga. Untuk VK330 ini support POE. Jadi, untuk powernya tidak perlu ada kabel power, cukup dengan koneksi ke POE injector atau POE switch. Untuk compatibility list-nya, VK330 bisa dikoneksikan ke control box VK2100 atau VK1100 atau yang lebih simple dengan control pad VK0100 atau VK0200. ini ada sedikit note dari untuk upgrade firmware sih. Nah, ini sih kita bisa bantu. Jadi, dari Bapak-Ibu, jika ada kebutuhan untuk mau demo atau mau presentasi ke customer, bisa hubungi team sales kita. ini produk kedua VE3912. Sebelum itu, kita ingatkan kembali untuk Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom Q&A. Di mana nanti untuk tiga pertanyaan terbaik, kita akan berikan e-voucher. kita lanjut ke produk kedua, VE3912T. Jadi, produk ini SD-BSD transmitter, di mana ada tiga input yang bisa kita pilih, display port, HDMI, atau VGA switch. seperti ini alatnya, cukup simple, bisa di-warm-on atau di-rec juga. Untuk support, HDMI dan VGA sampai full HD atau 4K dan 4K 2K. Untuk VGA 1920 x 1200. Untuk jaraknya, ini kan SD-BSD. Jadi, dengan kabel CAT6, CAT5E, CAT6, atau CAT6A. Untuk jarak, extend 4K sampai 70 meter. Untuk 1080p, long reach mode bisa sampai 160 meter. Untuk VE3912T ini juga support POH PD Ready. Jadi, POH ini Power over HD-BSD. Yang tadi port Ethernet ini seperti POA, tapi dia Power over HD-BSD. Untuk dikoneksikan ke perangkat yang bisa memberikan Power over HD-BSD. Di slide selanjutnya akan ada sedikit penjelasannya. Dia juga support mirror display untuk HDMI untuk HDMI local outputnya dan HD-BSD outputnya. Ini fitur yang auto-speech mode. Jadi, tadi kan dia ada 3 input di mana di mana nanti input yang terakhir yang baru kita colokin, koneksikan akan langsung ditampilkan. Untuk audionya juga sudah support dari HDMI di CWPort. Ini juga ada koneksi RS-232 untuk bisa dikoneksikan ke PK-2100 dan 3-30 yang tadi. Ini yang tadi ada 3 input display port HDMI PGA. Untuk di belakang dia ada switch switch button untuk penggantian source. Jadi di sini ada LED LED-nya di mana green itu VGA orange HDMI red display port Selain dari tombol ini yang tadi dia juga support RS-232 command untuk dikoneksikan ke control system ATEN ini yang tadi kita bahas sedikit mengenai POH untuk VE3 912 ini kita bisa power on tanpa power adapter di mana kita bisa konek ke salah satu perangkat ATEN VP 1421 ini presentation switch ATEN ini SDPST-IN dia sudah memberikan power ke PE39 12T ini di mana di sini dijelaskan sedikit POHPD menerima power dari perangkat POHPSE yang mentransmit power melalui kabel CAT5 atau CAT6 ini konektiviti diagram simple ada tiga input display port ADMI PGA ini ada local output dan dikoneksikan melalui kabel CAT6 di mana bisa mendeliver up to 1080 P sampai 100 meter ini contohnya dikoneksikan ke salah satu receiver untuk ditampilkan ke projector untuk powernya bisa pilih antara POH atau power adapter operator ini contoh salah satu contoh aplikasinya banyak ruang kelas bisa dikoneksi ada tiga input untuk untuk POH HDBST itu bisa ditampung di satu rangkat VM 1600 ini untuk ditampilkan lagi secara keseluruhan semua input ini 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 rangkumannya lagi PE3912 jadi yang pertama various source input di mana tadi ada tiga input yang bisa kita pilih display port HDMI atau VGA dia support mirror HDMI output dan HDBST output auto switching dia akan deteksi input yang paling terakhir untuk menghindari adanya blank screen dan long reach mode bisa support up to 150 meter dengan single cable dan yang terakhir sudah support POH ready di mana bisa power up tanpa menggunakan kabel adaptor oke sekali lagi untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung di ketik di kolom Q&A kita lanjut ke poda ketiga di mana CE924 jadi ini salah satu produk baru ATEN yaitu USB display port dual view SD BASTI KVM extender seperti ini jadi dia support display port 1.2 untuk tampilan 4K 4K 2K di 30 hertz untuk jarak yang bisa di extend single view up to 100 meter untuk 4K 2K dengan kabel CAT 6 dan long reach mode CAT 5E 1080p di 150 meter ini untuk single view jadi dia bisa single view dan dual view untuk dual view di 1080p untuk jarak 100 meter dan 720p untuk jarak 150 meter untuk audionya juga dia sudah support 2 channel stereo audio interface dan memiliki 4 port USB jadi 4 port USB bisa dipakai untuk koneksi ke tanggat-anggat USB seperti external hard drive atau printer jadi tidak habis langsung untuk dikoneksikan ke keyboard dan mouse nah ini unique feature-nya yang pertama bisa extend 4K signal up to 100 meter dan display dual display dengan cukup satu single cat6 kabel dan dia juga ada yang tadi 4 port USB USB ini konektivitas diagram simpelnya ini source PC display port ada KVM dengan cukup single cable cat6 bisa jarak sampai 100 meter atau 150 meter dual view dengan koneksi keyboard mouse dan rangkat lainnya dan RS 232 dan audio ditekankan sekali lagi cukup single kabel tidak perlu dua internet kabel untuk mengekstend dual view waktu 1080p dan memiliki 4 port USB 2.0 mungkin untuk ada pertanyaan kalau USB 3.0 support tidak disini jawabannya support tapi akan speednya ke USB 2.0 disini tampilannya ada 4 port USB seperti ini disini disini juga ada deep switch untuk setting firmware dan untuk mengaktifkan long range mode yang tadi jadi untuk ini ada dua mode standar mode dimana untuk jarak yang disupport 100 meter untuk ukuran 4K untuk single view dan dual view 1080p untuk jarak 100 meter dan long range mode single view 1080p untuk jarak 150 meter dan dual view 720p untuk jarak 150 meter ini dia juga ada LED indikator di depan untuk melihat status connectivity SDPST nya kalau dia static itu connectivity speednya normal flashing itu tidak stabil off fail ini mungkin ada pertanyaan bisa gak ini dual dp source from one pc itu bisa jadi cukup satu pc ada dual output itu bisa di extend sampai 100 meter dengan view yang yang berbeda dengan output yang berbeda disini atau skenario kedua pc yang berbeda ini jawabannya juga sama bisa jadi di extend sampai 100 meter untuk display yang berbeda mungkin kayak contoh aplikasinya sekarang kan udah mulai mau pemerintah menggalakkan untuk masuk sekolah tapi dengan social distancing mungkin guru akan membagi murid ke dalam dua kelas yang berbeda tapi cukup satu source tapi bisa di extend mungkin mungkin kalau untuk produk introduction sudah cukup nanti selanjutnya akan dibantu oleh Jeki dan Dimas dari Aten untuk lebih banyak memberikan solusi-solusi lagi di dunia pendidikan apa aja yang bisa kita tawakan yang bisa kita support di dunia pendidikan ya Jeki Dimas hello hello yes yeah you can share your screen okay thank you could you see my screen yes yes okay hello everyone i'm jeky presos from Aten and today i'll introduce our education solutions with my partner Dimas which is our Fae engineer yeah so basically today we'll focus on this agenda to introduce our solution first of all is the trend of of the market and the next we'll briefly categorize the different applications and introduce the solutions one by one to you and at last of course we have briefly summarize for you okay so let's start first of all new build trend as you know last year is a critical year and basically under COVID-19 according to the previous professional institution a visa their report they mentioned that this three industry government education and health care is the three industry which is not such affected by the COVID-19 and even have some slightly growth during COVID-19 so today we focus on education and we could briefly categorize into three different parts first is event and our defined event is not only for teaching but sometimes we could hold some events so in this kind of application I coded event for example auditorium the next will be some classical classroom so in that kind of case I coded teaching and the last will be administration for administration solutions we could say the one is different from teaching or event coded administration for example there's no signage in the campus it's not food um willie yeah sorry um for we will check the display first you can share full screen yes yeah did you see the full screen now yes yes okay sorry for the inconvenience and let's start from event and first of all I'll introduce this lab which is a remote control lab in japan kawazawa university this university is one of the best medical university in japan and basically it has established for over 100 years so as you know during covid-19 it's hard for all of the students to enter lab or enter their classroom so before this university will let their students to use a pc to control their electron electron microscope and today since under covid-19 they couldn't enter the lab so they just link their pc with our cn 9600 which is our ovip kvm by doing so the student to remotely access to that pc and use the electron microscope to observe the material that they want and in same time it also allowed multiple students let's say 32 students to access in the same time by doing so they could use the same electron microscope in the same time and what's more sometimes they'll introduce those pc in the different lab so actually even the student would like to open multiple control multiple pc in the same time as possible as well and before as we know according to the feedback from the market we know the over ipk frame from other brand or even our previous model the video quality in remote site is not such good like in real site but this time we improve a lot improve our video quality in compression on CN9600 since this one it used our ATN developed FPGA to compress the video so we can make sure that the student could see the content similar like they work in the lab and sometimes the student or teacher probably were afraid of that the network will failure so in that case we even decide the network redundancy redundancy for the user to use basically it's an idea of this solution and the next will be this kind of streaming lab we could just dive from the classical lab let's say for example a teacher would like to introduce an experiment so normally they will compare the input of power point material and their electron microscope or their camera in the same time and RUC 3022 this product is not only a video capture but even it's an AV mixer as well it could do picture in picture it's kind of a cost effective picture in picture device and in the same time what's different from the other brand is that it could also configure by user's mobile phone as well so as long as you have iOS or Android mobile phone you could just configure the layout of those two sources by your own and we just connect this UC 3022 output with a splitter by doing so we could distribute multiple same content among this lab we could ensure that all of the students in this lab and even the teacher could see the content clearly and sometimes some of the teacher probably they'll like to record their teaching or even like string to online platform for example YouTube Panopto and so on this product also provide UC 3022 also provide USB output for the user so as soon as you connect with this USB with a PC or laptop then you could just do the recording or streaming by your own and sometimes in a campus we'll decide a meeting room for the professor or for the teacher to use and even though this one is a case from government but the idea is totally the same I'll say that sometimes for the user in meeting room they're highly cared about the concentratives they need to ensure that all of the attendees are focused on the meeting so we just use our control system VK2100 as a core in this solution and you will link the audio conference system which is called botch and the camera and even our video mattress in the same time by doing so let's say for example one of the attendees turn on his own microphone and our control system will send a comment to the camera and make the camera turn to the speaker by doing so to make sure all of the attendees know who is speaking now and what's more sometimes probably the attendees have their different viewpoints so in that case chairman could control all of the microphone by themselves as well the chairman could just use our VK viewer on iPad to press for example he would like to turn off the microphone of the attendee one it could do this way to make sure that all of the attendees are focused on the meeting and maintain the order of the meeting and sometimes since we couldn't ensure that what kind of device the user would take in and normally we could separate the video signal into two different parts which is outlog and disto so since the user they also need to extend the video signal so we choose this product VE2812AUT which is a workplace center and we decide both of analog and digital signal on it which is VGA and HDMI the user could choose whatever they want to connect with it and the last will be that since this meeting room is quite big so in that case at that time we decide to connect the splitter in the splitter base in this design so as you can see the output of our video matrix sent to the different display by doing so we can ensure that all of the attendees could see the content that they are using now and basically it's totally the same content we just use it as a splitter so basically it's an idea of this meeting room the next will be every room sometimes in a university for example this case is one of the university in Korea in their enemy room sometimes they will hold the event or hold some teaching event in this room and the idea of it is same as like what we mentioned in the streaming lab which use UC 3022 they also need to compare the different info and in this case probably some material and the camera and when the teacher is teaching with this AV room they could just use our UC 9040 which is an AV mixer streamer this product it could not only use the mixing like picture in picture but also do the transmission effect as well so sometimes when they do the event if they use the effect to transmit the things the things means the preset of those sources by doing so it can make the whole event be much more smoothier and we also connect the output of UC 9040 with a video matrix and then distribute those signals to the different displays display in this AV room by doing so to ensure that all of the students can see the content without any problem and as what I mentioned since UC 9040 as also the streamer based AV mixer so it could also directly stream the content to online by doing so it could ensure that remote audience could also join the event as well or even record by its own and let's say if we use this in auditorium it's also an idea as well if we use VK2100 with our UC 9040 and video mattress VN 3250 in this case if we connect VK behind it's just like it's an expansion for UC 9040 before we designed 4-input port for UC 9040 but according to our experience from the markets some of the users will feedback that 4-input is not enough especially in this kind of application auditorium so we designed this solution for the user to propose since when they switch to UC 9040 if we could switch the output port of VM behind it's just like it's just like UC 9040 has more than like 30 ports behind and the next one will be streaming classroom we could just imagine what we need in the classroom sometimes teachers they need to use different material for teaching for example a PC which is installed in the classroom or laptop of that teacher and even some of teacher probably they need to share their own material on the smartphone so in this case we choose to use VP 4020 VP 1420 this presentation switch we design both of analog and digital signal on it so they could just choose they would like to use VGA or HDMI input and in this case we just decided as like a mirror output one of output is for teacher to know what exactly he's teaching now and another one it just sent into UC 3022 by doing so it could just use the streaming function of it it could send the USB output to one of the laptops and then further to stream those content to the platform for example YouTube and Panotto and even with mixing with the camera and since we also need to ensure that the local audience could see and listen what exactly the teacher is teaching now so we also connect UC 880 over here to do the embedded by doing so we could just connect a speaker with it then all of the audience all of the local students to listen the microphone from the teacher of course I know for some of the cases probably the laptop is not enough or they only have one laptop so in this solution the laptop for streaming and the source laptop could be the same units the next one would be the easiest one this one is for personal using if if a teacher would like to teach from home they could choose UC 3022 as well since as we know normally the teacher would choose for example some platform zoom or teams and so on to teach their students however those platforms have their own layout it's hard for the user to configure by their own if they choose UC 3022 they could just configure a PIP and reposition precise layout for those two sources behind the teacher could also see to monitor audience view by the local display as well of course if you think that layout it doesn't matter the teacher could also choose UC 3020 or UC is the video capture with only one input as alternative okay so the above mentioned are the event solutions and the next Dimas will help us to introduce thank you Jackie siang Pak Weli Pak Asef dan rekan-rekan SI untuk bagian kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh saya Dimas Aryoputra dari ATEM bagian kedua ini tentang teaching jadi kalau kita mendengar kata teaching itu pasti kita familiar sekali di Indonesia dengan ruang kelas jadi salah satu contoh aplikasinya adalah salah satu case study dari Taiwan itu sekolah SD di Nanhu nah ini dikategorikan sebagai e-learning school di Taipei sudah berdiri sejak tahun 2001 dan jumlah muridnya 1800 dan jumlah pengajar 120 orang jadi tujuannya adalah membuat ruang kelas ini memudahkan tenaga pengajar agar bisa mengajar secara lebih efisien dan yang kedua adalah supaya murid-muridnya ini dapat melihat kontennya jadi kalau misalnya kita melihat ruang kelas yang tradisional murid akan duduk dari depan sampai ke belakang dan mungkin untuk murid-murid yang duduk di belakang mungkin ada kalanya muridnya ini tidak dapat melihat kontennya dengan mudah nah dengan menggunakan solusi dari Aten ini kita akan make sure bahwa semua kontennya ini dapat dilihat dengan mudah oleh murid-muridnya dan juga ini memudahkan untuk membandingkan info secara bersamaan jadi mungkin kalau sedang ada kelas misalnya ingin membandingkan dua makhluk hidup misalnya atau mungkin membandingkan dua barang dua benda nah dengan menggunakan solusi seperti ini kita dapat membandingkan dua konten secara langsung melihat dari dua layar misalnya dan juga karena ini dikontrol menggunakan kontrol sistem dari Aten jadi kita dapat dengan mudah ketika memulai kelas dapat dengan hanya menggunakan satu tombol untuk menghidupkan semua alat yang ada di kelas nah disini benefit yang ditawarkan dari setiap produk Aten adalah yang pertama adalah seamless switching dengan menggunakan video matrix VM5808H dari Aten ketika kita meng-switch video konten itu dapat switch secara instant jadi kita tidak akan melihat adanya black screen atau tidak perlu menunggu lama untuk melihat konten yang selanjutnya lalu yang kedua adalah video wall VM5808H ini juga dilengkapi dengan fitur video wall yang ketiga adalah multi view jadi kalau kita ingin melihat beberapa konten sekaligus CM1164 ini dapat menampilkan empat konten dari empat source berbeda di satu layar dan yang terakhir adalah power control menggunakan VK2100 dan video Aten PE6208B itu salah satu case tadi tentang teaching lalu disini saya ingin menampilkan kembali VK330 kenapa? karena ini merupakan seperti tambahan opsional untuk solusi teaching kelas tadi jadi kalau misalnya teaching kelas tadi menggunakan iPad untuk mengontrol VK2100 nah sekarang ini kalau misalnya Bapak Ibu SI ada mungkin proyek untuk ruang kelas dapat juga menggunakan VK330 nah ini benefitnya sudah seperti yang dijelaskan oleh Pak Weli tadi itu eksklusif untuk VK saja free license without additional cost dan juga didesain dengan bentuk POI sehingga memudahkan sekali untuk dipasang di ruang kelas tanpa adanya tambahan kabel power yang kedua ini juga produk yang cocok untuk ruang kelas yaitu P4104G jadi kalau kita lihat tadi produk di case tadi menggunakan P6208B nah itu mempunyai 8 port lalu kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan PDU untuk ruang kelas yang lebih kecil kami sarankan menggunakan PE4104G kenapa? karena ini benefitnya adalah space efficiency karena ukurannya yang lebih kecil dan juga mempunyai dua fitur lain yaitu auto ping sehingga make sure bahwa device-nya ini dapat dicek apakah online atau tidak lalu yang ketiga ini easy for switching on and off jadi ada local push button jadi kalau misalnya mematikan device-nya bisa langsung pencet local push button di video ini tersendiri lalu kami juga memberikan rekomendasi untuk produk software power yaitu EcoDC jadi kalau mungkin sekarang posisi kalau tadi itu mungkin kalau ruang kelasnya mungkin kecil atau hanya satu bagaimana kalau misalnya untuk solusi di ruang kelas yang jumlahnya mungkin banyak jadi mungkin di universitas atau di sekolah yang ruang kelasnya mungkin banyak mungkin contoh lebih dari 5 atau lebih dari 10 nah ini sangat untuk memudahkan pengaturan powernya bisa menggunakan software EcoDC dari Aten nah benefitnya apa saja yang pertama itu secure power supply ada live monitoring untuk mengecek apakah semua video-nya ini berfungsi dengan baik yang kedua save time for users karena ada fitur scheduling jadi memudahkan sekali untuk keseharian keseharian untuk ruang keseharian misalnya untuk device-nya ini setiap hari akan mati pada pukul 7 malam misalnya dan akan nyala pada pukul 9 pagi atau 8 pagi nah ini memudahkan sekali untuk operator jadi tidak tidak perlu khusus untuk banyak operator hanya untuk mengecek apakah video-nya nyala atau tidak terus setiap hari perlu mematikan atau menyalakan tiap-tiap ruang kelas dengan menggunakan software EcoDC ini maka jika misalnya ada 10 video di 10 ruang kelas berbeda maka tidak perlu dicek hanya perlu menggunakan EcoDC dan menggunakan scheduling jadi setiap hari akan rutin semua sistem akan nyala pukul 7 pagi dan misalnya akan mati pukul 7 malam lalu yang ketiga improve power allocation nah disini software EcoDC ini juga bisa memberikan report secara bulanan misalnya untuk penggunaan power di setiap ruang kelasnya misalnya dan yang nantinya bisa digunakan untuk mengecek apakah power yang digunakan sudah efisien atau belum lalu contoh yang selanjutnya adalah training room jadi kalau tadi itu classroom yang kedua ini contohnya adalah untuk solusi training room nah training room ini tujuan yang pertama adalah bagaimana kita dapat improve interaksi antara pengajar dan murid lalu juga compatibility dengan device yang berbeda-beda dan juga untuk bagaimana semuanya dapat diintegrasikan dengan cepat dan dapat dimulai dengan cepat nah jadi untuk solusi training room ini kita menggunakan VP1920 video presentation device dari ATEM lalu VK2100 untuk kontrol boxnya dan PI6208EV untuk PDU dan juga kita menggunakan UC9020 untuk streaming ke online platform salah satu contoh case study-nya adalah flip classroom yang digunakan di salah satu universitas di Southeast Asia jadi ini adalah salah satu universitas di Southeast Asia yang berdiri sejak 2000 dan jumlah mahasiswanya lebih dari 7000 orang ini contoh diagramnya untuk ruang trainingnya ini sendiri untuk source-nya itu menggunakan TrueCast wireless sharing presentation device dan juga kamera yang akan dikoneksikan ke VM1600A sebagai video matrix dan juga dikoneksikan ke UC9020 dan ini semuanya dikontrol menggunakan VK2100 dan juga untuk power-nya menggunakan PE6208EV nah benefit-nya adalah sangat mudah untuk digunakan karena semua sistem kontrolnya sentralisasi menggunakan VK2100 dan untuk editing content layout-nya menggunakan UC9020 dan untuk UC9020 ini dapat di-streaming ke YouTube misalnya ataupun ke private RTMP server jadi ini sangat memudahkan untuk tenaga pengajar dimana jika ingin memberikan training dapat menggunakan device-nya sendiri dan juga dapat merekam device-nya dan juga dapat men-streaming konten-nya juga lalu yang contoh selanjutnya adalah lecture room nah ini di satu universitas di Korea di Seoul nah jadi tujuannya adalah bagaimana kita mengkoneksikan source dan display yang jaraknya jauh misalnya nah ini contohnya sangat simpel sekali kita menggunakan VI2812AUST sebagai transmitter yang mempunyai HDMI dan VGA port lalu selanjutnya adalah VE1812R sebagai receiver yang dikoneksikan ke projectornya jadi disini kita mensupport analog dan sinyal digital dan juga mempunyai fitur auto switch jadi ketika pengajarnya ini membawa laptop yang memiliki antara VGA maupun HDMI port ini dengan sangat mudah mereka tidak perlu memencet tombol apapun karena memiliki fitur auto switch sehingga konten-nya ini dapat langsung muncul di layarnya nah lalu ini juga untuk lecture room tadi juga bisa menggunakan VI3912T kenapa? karena mungkin sekarang ini sudah banyak laptop yang memiliki input output display port juga jadi selain VGA dan SDMI mungkin ada juga pengajar yang memiliki laptop yang punya output port itu display port nah makanya makanya kami memberikan solusi berupa VE3912T ini yang kedua adalah yang selanjutnya adalah VI44PB nah disini disini misalnya jika Bapak Ibu mempunyai proyek yang ingin meminimalisir jumlah kabel yang digunakan contohnya kabel power nah ini kami mempunyai VI44PB yang tujuannya adalah untuk membuat extender yang mensupport power over ethernet ataupun power over HDBSD dapat mendapatkan powernya dari kabel cat5 atau cat6 jadi dengan menggunakan VI44PB ini kita dapat mengurangi jumlah power adapter yang digunakan nah contohnya di diagram lecture room tadi jika menggunakan VI2812AUST dan VI1812R normalnya akan ada dua power adapter tambahan itu untuk menyalakan VI2812 dan VI1812 tapi dengan menggunakan VI44PB ini kita dapat mengurangi dua power adapter jadi semua instalasi powernya dapat menggunakan instalasi dari kabel cat5 maupun kabel cat6 ini salah satu contoh case study di Jakarta di Universitas Islam Indonesia nah tujuan dari menggunakan solusi ATEN ini adalah pertama karena display yang digunakan ini mempunyai requirement at least 4K 30Hz karena mereka yang menggunakan proyektor lalu mereka juga pengen semua device source-nya ini compatible dengan device video extendernya dan mudah untuk digunakan maka produk yang ditawarkan oleh ATEN disini adalah VM6404HB yaitu video matrix yang support 4K lalu untuk video extendernya kita menggunakan VI2812AUST dan untuk kontrol sistemnya kita menggunakan VK2100 jadi disini semuanya dikontrol menggunakan VK2100 untuk switching-nya lalu VM6404-nya untuk switching source 4K VK330 dimana kita sudah konfigurasi VK330 yang terkoneksi dengan kontrol sistem ATEN VK2100 di VK2100 ini terkoneksi ke proyektor dan salah satu matrix viewer ATEN dengan 4 input laptop wireless presentation kamera dan komputer operator di sini seperti yang tadi kita mau coba sedikit flashback yang tadi salah satu aplikasi yang sama itu kurang lebih seperti di Universitas Islam Indonesia ini dimana di lecture hall mereka mau tampilkan ada beberapa input ke layar yang sudah ada nah di sini kita juga perlu mau sampaikan dalam proyek ini kita juga supply salah satu solusi display kita di NP dimana ada dengan menggunakan laser projector yang sudah ada bisa menampilkan tampilan se kelas dengan LED TV nah mungkin nanti akan dibantu Pak Asep untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai demo ini oke Asep silahkan oke terima kasih Pak Weli sekedar menambahkan untuk diagram mungkin bisa dilihat di di bayar jadi ini 330 jadi untuk aplikasi ini seperti handphone atau android atau ios jadi dia sudah terinstall aplikasi yang kita setting di pk controller jadi aplikasinya akan menggunakan dari upload sistem yang kita custom atau yang kita buat untuk mengatur pampilan misalkan dari geometrik atau misalkan lampu atau proyektor atau switching antara input disini kan ada air musik ada sama kamera jadi pada dasarnya pk330 ini hanya touch panel jadi mungkin kalau misalkan sebelumnya pk controller kita bisa menggunakan windows atau misalkan android atau ios sekarang kita punya touch panel jadi kalau misalkan secara project mungkin seragam atent dari touch controller atau sampai device di belakangnya kalau kita bisa lihat di belakang ini tampilan dari multi viewer yang di aplikasikan yang di aplikasikan kalau kita lihat ini aplikasikan yang kita kasih di belakang bayar kita untuk pengajaran sekaligus jadinya bisa streaming terkelas terkelas untuk sebagai institusi juga karena jamannya dari mungkin lebih ke internet dari jadi tidak tetap muka tapi kita bisa lihat si tersebut untuk koneksi si atent control sistem ini bisa lewat AI bisa lewat free ethernet sebenarnya satu ruangan kelas atau mungkin bisa dua ruangan kelas dan jika misalkan device terlalu banyak kita punya expansion box juga jadi misalkan serial kita kurang atau serial kita kurang kita bisa menambahkan expansion box tanpa membeli lagi control box yang utama tapi kita bisa tambah lagi control box perpanjangan ini untuk display ini berfungsi dengan protocol ini kita bisa lalu 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 dan tampilan untuk CVB kita juga baru ini, kita bisa custom jadi sesuai dengan kebutuhan, kalau misalkan dia kebutuhan untuk perusahaan, atau misalkan untuk study, sekolah jadi kita bisa custom untuk permintaan dari user mungkin untuk demo, hanya itu saja Pak Weli mungkin kalau ada pertanyaan, atau jika Bapak Ibu butuh demo lebih lanjut, bisa kontak ke tim sales kita untuk aplikasi DK2100 ini ya ini saya sudah cek-cek pertanyaannya, jadi mungkin boleh saya start ya oke, untuk selanjutnya kita langsung ke Q&A ya oke, pertama untuk VI3912T apakah ada delay antara display dengan sumber video? ini kita bisa bilang real-time, jadi delay-nya hanya sebatas memang karena jarak, tergantung dari jaraknya lalu apakah ini bisa diparalelkan jika jaraknya lebih dari 150? bisa, jadi kalau diparalelkan ini mungkin kalau disambung lagi ya jadi dengan receiver lalu dicambung transmitter lagi ya, mungkin ini maksudnya ya, bisa ini bisa diparalelkan di-extend lagi mungkin ya Pak Rimas ya oke, ya jadi di-extend lagi jadi untuk di-extend lagi ini bisa 150 meter lagi jadi total bisa 300 meter lalu mungkin saya tambahin lagi untuk apakah ada delay ini delay-nya sangat-sangat tidak signifikan ya, jadi minimum jadi bisa mendekati real-time oke, lalu yang kedua, semoga sudah terjawab ya lalu yang oke, Pak Mika oke yang kedua dari Pak Yonggi, mungkin saya bantu bacakan Pak Rimas untuk VI3912 transmitter, apakah bisa dipasangkan dengan proyektor yang sudah dilangkapi dengan port SDSD? jadi tampak menggunakan VI3912 receiver jadi VI3912 ini nggak ada receiver-nya memang ini didesain hanya transmitter nah receiver-nya ini akan punya berbagai jenis jadi tergantung kebutuhan dari customer karena semuanya menggunakan protokol SDSD, jadi semuanya support jadi kalau misalnya ada proyektor nih sudah dilengkapi dengan port SDSD jadi bisa langsung dari transmitter koneksi ke langsung ke port proyektornya, jadi bisa support jadi tidak perlu membeli receiver dari ATEN oke, mungkin Pak Yonggi sudah terjawab yang ketiga yang ketiga Pak Rehan KVM USB over IP support sound card juga nggak Pak? KVM USB over IP, jadi ini sound card yang pakai USB ini ya kurang lebih ya Pak jadi mungkin KVM USB over IP ini jadi di receiver-nya ini kita koneksi di transmitter-nya kita koneksi sound card ya Pak ini kita ada aplikasi juga kok jadi saya ada customer juga aplikasi seperti ini nah, untuk aplikasi sound card yang menggunakan USB ini kita sarankan menggunakan KVM Extender ATEN HDBST lalu kalau misalnya kebutuhan customer-nya ini menggunakan KI misalnya KI itu kan KVM USB over IP juga nah ini tahun ini kita akan nelaunching software hardware dan firmware baru yang nge-support sound card jadi kalau memang kebutuhannya mendesak sekarang misalnya kita sarankan menggunakan KVM Extender over HDBST contohnya tadi CE924 jadi kalau memang kebutuhannya bener-bener over IP yang mungkin jaraknya lebih jauh lagi nah ini kurang lebih tahun ini akan segera dirilis yang support USB speaker ataupun sound card seperti itu jadi nanti mungkin boleh di cek lagi dengan sales dari Gigantica Pak Rehan nanti mungkin bisa koordinasi dengan sales Gigantica karena mungkin unitnya belum tersedia ya Pak Dimas ya jadi akan datang jadi nanti kalau memang ada kebutuhan boleh di share lewat sales jadi nanti kita bisa segera cek dan infokan semoga terjawab untuk Pak Rehan selanjutnya dari Pak Suyengki untuk kontrol sistem VK 330 atau mungkin V4-nya apakah ada yang mendukung kontakless solution jadi tidak perlu lagi klik layar mengingat kondisi pandemi masih perlu diperhatikan betul ini masukan yang bagus jadi so far ini juga sudah kami perhitungkan tapi karena untuk kontakless ini bener-bener butuh yang kita bisa bilang mungkin contohnya Amazon ataupun Google Nest jadi lewat suaminya Pak ya jadi menggunakan voice nah ini memang sedang di develop Pak tapi yang sedang kita develop adalah kompatibility dengan contohnya Google Nest misalnya jadi mungkin kalau misalnya untuk kontakless solution bisa menggunakan VK 2100 control box yang dikoneksikan dengan Google Nest contohnya jadi bisa menggunakan voice untuk mengontrol meeting room misalnya tapi ini masih ongoing jadi so far sampai saat ini belum ada tapi nanti sedang di develop Pak Suyengki semoga terjawab untuk pertanyaannya selanjutnya dari Pak Reja secara tampilan di VK apakah bisa dirubah ataupun disesuaikan dengan tampilan interface-nya seperti ini saya tadi sudah coba di demo-kan tadi jadi kalau untuk VK 330 ini kita bisa custom Pak jadi permintaan dari user itu bisa disesuaikan dengan tampilan jadi kita semacamnya kita upload image kita bikin button-nya itu bisa disesuaikan dengan interface-nya betul, sesuai seperti yang Pak Asep sudah ceritakan jadi bisa di custom semoga terjawab untuk Pak Reja selanjutnya itu pertanyaan kedua dari Pak Reja dan untuk integrasi yang terlampu, proyektor, atau blind motorized aku akan membutuhkan penuh tambahan lagi atau bisa langsung masuk ke VK 330 oke saya bantu jawab juga Mbak Dimas ya boleh-boleh untuk VK 330 ini sebenarnya dia out panel jadi VK 330 ini kalau misalkan dia berdiri sendiri itu nggak bisa untuk kontrol lampu, proyektor, atau blind motorized jadi dia membutuhkan kontrol box yaitu VK 2100 atau VK 1100 jadi kalau misalkan ada modul untuk masuk ke VK 330 ini kita harus punya kontrol box dulu jadi VK 330 ini baru bisa digunakan dari Pak Reja dari Pak Dimas ada yang mau ditambahkan Pak? jadi sudah seperti yang Mas Asep jelaskan memang semuanya itu dikoneksikan nanti ke VK 2100 untuk kontrol boxnya jadi ini blind proyektor ini mungkin pakai relay ya biasanya relay relay-nya semua ada di VK 2100 kalau butuh banyak pun kita ada modul tambahan sesuai kebutuhan semoga terjawab Pak Rejen next-nya dari Pak Edith Manendar bisa dijelaskan lisensi untuk ECO DC apakah berbayar atau versi-versi tertentu Pak? ya jadi kalau ECO DC ini kita one-time license yang support 3000 PDU jadi sistemnya notes berdasarkan jumlah PDU-nya atau ada versinya Pak? ini bukan hanya versi untuk ECO DC-nya atau hanya satu versi? so far untuk lisensi kita terakhirnya hanya satu versi yaitu versinya ini tidak unlock 3000 notes oke oke Pak Edith semoga terjawab untuk lisensi ECO DC-nya lanjut lagi dari Pak Reja Pak Levy lagi Pak apakah Aten mau punya streaming deh untuk pengaturan banyak inputan kamera untuk satu streaming? jadi kalau so far sih streaming device kita yang Aten punya ini UC 9020, 9040 nah itu inputnya hanya sesuai dengan device-nya itu jadi UC 9020 misalnya ada input HDMI 1.2 dan ada inputnya 3 misalnya jadi kalau misalnya nih kalau memang ada kebutuhan lebih mungkin ada beberapa kamera yang harus dikoneksikan ke streaming device-nya seperti UC 9020 paling kami hanya bisa menyarankan menggunakan video switch jadi misalnya ada 8 kamera nih mungkin kita sarankan menggunakan video switch yang support 8 input dan misalnya 1 output nah 1 outputnya ini dikoneksikan ke UC 9020 baru nanti di streaming seperti itu semoga langsung terjawab Pak Reja dan mungkin kalau untuk detailnya mungkin kalau misalnya kurang detail bisa di cek, di share ke Sales Gigantika jadi nanti kita bisa cek seperti apa sih implementasinya betul oke mungkin nanti bisa ditanyakan lagi Pak Reja ke Sales jadi tipe unit apa sih yang untuk laptop kamera untuk streaming juga detail kebutuhannya seperti apa kita bisa sharing ke kita nanti kita coba bantu lebih lanjut lagi dari Pak Asep Muhammad Pak Rejansah sisi 2000 apakah bisa memonitoring status open close atau pada kondisi pintu itu sebelum menerang close pada ACS status open dari pintu RAC sendiri atau gimana ya Pak Dimas? jadi ini ada dua sih jadi kalau CC 2000 ini kan jadi kita atin ini di PDU nya itu kita ada modul tambahan untuk mengecek kondisi pintu jadi disitu nanti bener-bener monitoring kondisi pintunya itu antara open atau close jadi kalau open nanti di CC 2000 nya akan ada notification ada open seperti itu kalau close, notification close nah yang kedua itu menggunakan VK jadi kalau misalnya tidak ingin menggunakan modul dari ATN sendiri dan contohnya mungkin SI atau customer sudah memiliki modul untuk mengecek kondisi pintu bisa dikoneksikan ke VK jadi kalau VK control box itu kita ada contoh customer dia menggunakan seperti sensor yang dikoneksikan ke input direct input output dari VK control box nah itu nanti akan memberikan informasi pintunya open atau close ke VK nya seperti itu semoga berjawab Pak Asef Muhammad Fianshan lanjutkan oh kalau misalkan ada lanjutnya di bawah dari Pak Asef Muhammad Fianshan oh ok 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 kalau bisa apakah datanya bisa ditarik ke aplikasi data center manajemen informasi sistem dengan model SNMP atau NMP kayaknya MIP bisa bisa SMP bisa menggunakan SNMP kalau MIB biasanya untuk produk data center ATN seperti KN, SN itu bisa menggunakan MIB kalau si 1000 dia menggunakan SNMP semoga terjawab untuk Pak Asef Muhammad Fianshan selanjutnya dari Pak Johan untuk support dan warantinya bagaimana Pak di masa pandemi ini kayaknya Pak Weli bisa jawab Pak ya mungkin tapi ini untuk produk maksudnya apa untuk produk kayaknya untuk semua produk kayaknya ya kalau untuk warantinya ya kalau untuk warantinya untuk produk FIM itu 3 tahun ya 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 jadi kalau bisa akan bisa dilambahkan Pak Johan untuk support kita ke lokasi mungkin kita agak kesusahan ya karena biasanya untuk gedung atau misalkan instansi kita butuh swipe nanti atau misalkan ada rapi tes itu mungkin kita bisa koordinasi dulu dengan akun manajer atau salah satu yang berkait bisa support dengan Pak Weli juga mengenai waranti biasanya kita tawarkan di awal Pak jadi kalau waranti itu misalkan 3 tahun kita bisa extend waranti juga misalkan 2 tahun atau mungkin gak ada extend waranti jadi itu tergantung dari salesnya jadi kita menawarkan waranti itu berdasarkan dari penawaran dari awal mungkin Pak Johan terjawab untuk pertanyaannya lanjut dari ini Pak Dimas tadi kayaknya Pak Jusak terlewat ya ya yang untuk itu ya video ini untuk monitoring video ya kurang jelas oke 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 ini untuk monitoring powernya ya ya jadi kalau tadi kan saya jelaskan ada software namanya ECO DC ya jadi software itu tetap butuh PDU-nya ATEN jadi butuh pasangan device PDU-nya ATEN tidak perlu ada device lain khusus untuk monitoring tapi cukup intelijen PDU dari ATEN dan install software ECO DC di server lalu nanti PDU-nya itu akan kita kita tambahkan ke software ECO DC itu kita add sejenis kita registrasi ke software ECO DC ini dan nanti software ECO DC ini akan menggunakan intelijen PDU untuk memonitor powernya jadi yang bisa dari kita monitor misal contoh otasnya arusnya lalu kita bisa cek juga menggunakan sensor kondisi humidity di ruang data center-nya kondisi temperature-nya air flow-nya dan juga penggunaan powernya power usage-nya seperti itu Pak Gisa jadi Pak jadi kalau misalnya kita punya software kita tinggal install Pak ECO DC-nya di salah satu server itu kita bisa monitoring dari setiap PDU yang ada di RAC jadi semuanya bisa monitoring dalam satu server itu jadi tampilan untuk power budget atau misalkan sensor sum community itu semuanya ada dalam satu server tersebut dan notenya license berbayar mungkin Pak ada pertanyaan mungkin ada masih ada pertanyaan lain saya coba rekan-rekan ini waktunya masih panjang kalau misalkan ada pertanyaan lagi silahkan yang tadi nanti jangan lupa untuk mengisi pols untuk membantu kita untuk lebih baik di sesi webinar selanjutnya dan tidak lupa kita juga mengingatkan untuk follow akun sosial media PT Gigantika di Instagram LinkedIn Facebook dan YouTube untuk informasi-informasi mengenai produk-produk Aten maupun produk lain yang bisa kita support mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi terima kasih terima kasih terima kasih oke mohon maaf tidak ada salah kata dan terima kasih untuk partisipasinya selamat siang dimas thank you oke terima kasih pak terima kasih see you see you see you thank 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 you